Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Nah saudara saya akan menanggapi pernyataan Ustadz Kenama yang mengatakan bahwa di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus itu Nabi dengan mengutip dalam Lukas pasal 24 Lukas 24 kemudian ayat 19 Katanya kepada mereka apakah itu jawab mereka apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Elohim dan di depan seluruh bangsa kami. Nah saudara Ustadz Kenama ini sering memutarbalikan Alkitab dan menerjemahkan bahkan sering menafsirkan salah tidak sesuai pada perikopnya dengan cara motong-motong bahkan berusaha memutarbalikan dan mengkaburkan sejarah yang telah disusun dan dikanonkan oleh Bapak-Bapak gereja. Bagaimana mungkin seorang Ustadz Kenama tiba-tiba hadir lalu mengatakan Kitab Suci orang Kristen itu tidak sesuai saudara. Apa yang telah dikanonkan dalam Alkitab, Tanak Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru ini sudah sesuai aturan resmi. Sama seperti Kitab Suci Saudara-saudara kita tidak mungkin kalau saya tiba-tiba mengatakan bahwa itu tidak benar dengan mengangkat sumber-sumber yang belum tentu valid. Nah saya bisa dituduh menistakan Kitab Suci mereka. Tetapi saat Ustadz Kenama melakukan itu ya terus saja kuar-kuar. Nah dari perikop ini dia membahas tentang katanya Yesus Nabi itu adalah gelari yang diberikan oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Setelah Yesus sudah bangkit saudara. Kita lihat di dalam ayat yang ke-25 Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Melsias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh Kitab Suci mulai dari Kitab Musa dan segala Kitab Nabi-Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya Katanya tinggallah beberapa bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbukalah mata mereka Dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka Dalam perjalanan ke Emmaus Murid-muridnya membicarakan Yesus Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah perjalanan itu Lalu dia bertanya Apa yang kalian percakapkan? Seorang dari murid itu bertanya Apakah kau orang asing di negeri ini? Karena mungkin pada saat itu saudara Kalau istilah sekarang geger dan viral Lalu di dalam ayat yang ke-25 Yang saya bacakan bahwa Yesus mengatakan betapa bodohnya kalian Tidak mengerti kitab suci bahwa Mesias itu harus menyerahkan diri Harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya Tetapi mereka juga belum mengenal bahwa itulah Yesus Nanti setelah pada saat Mereka mendesak Yesus Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Pada saat mereka duduk Yesus melakukan perjamuan Lalu mereka mengenal bahwa Yesus telah bangkit Yang ada di tengah-tengah mereka itulah Yesus Ya saudara Jadi mereka ini murid-muridnya ini Memberikan gelar kepada Yesus Nabi Tetapi di dalam ayat yang ke-25 Menjelaskan Bagaimana Yesus Mengatakan kepada mereka Bahwa Dia adalah Mesias Setelah perjamuan Yesus hilang Kata Alkitab Hilang dari tengah-tengah mereka Karena apa? Dia bangkit dalam tubuh kemuliaan Roh Saudaraku Ustadz Kainama ini sering memutar balikan Memotong-motong Alkitab Harusnya fair Saya mengkontar pernyataan-pernyataan dia Dan menjelaskan secara Benar sesuai dengan Alkitab dan penafsirannya Jangan membuat Alkitab itu seolah-olah Ngomong palsu, tidak benar dan lain-lain Beda dengan pendeta Sehbudin Pendeta Sehbudin membaca hadis-hadisnya Pendeta Sehbudin tidak menambah-nambai Bahwa dia mengatakan palsu dan lain-lain Memang dia sudah membaca Hadis-hadis yang ada Perbandingannya seperti itu Jadi saudara biar apa yang saya sampaikan Ini menolong saudara menguatkan iman saudara Untuk tetap kuat di dalam Kristus Jangan dengarkan kata penyesat Khususnya umat Kristen Dan langsung kita lihat Apa juga yang disampaikan oleh Pendeta Sehbudin Terkait dengan pengalamannya Dan pengetahuannya Pada iman yang lalu Tuhan memberkati saudaraku Selamat menyaksikan Tersempatan ini saya akan Membacakan sebuah hadis Rawahu Ahmad 13858 Saudara-saudara Katanya iblis meletakkan istananya Di atas air Kemudian mengutus pasukannya Sehingga sana Paling rendah di air Dihuni oleh yang paling besar Kejahatannya Iblis mendatangi Satu persatu anggotanya Ada yang menjawab Saya telah melakukan ini Dan itu Maka iblis berkata Kamu belum berbuat apa-apa Kata penjelasan Bang Mamat Kemudian ia mendatangi yang lain Dan berkata Saya tidak meninggalkan dia Sampai saya bisa memisahkan dia Dengan istrinya Rasulullah bersabda Maka ia iblis Tersebut menjadi anggotanya Yang telah berhasil Memisahkan suami istri itu Dengannya Atau beliau bersabda Maka ia selalu menyertainya Sehingga Raja Iblis Berkata Anak buah terbaik Adalah kamu Abu Muawiyah Pernah berkata Maka iblis Menjadikan anggotanya itu Sangat dekat Dengannya Kalau saya membaca hadis ini Saudara-saudara Saya teringat akan cerita Mamat yang berhasil memisahkan Istri dari suaminya Yaitu Zainab dan Zaid Yang adalah anak angkatnya Dan menantunya Dan akhirnya Nabi itu menikahi Menantunya Oh berhasil sekali Tapi topik sekarang ini Bukan soal berhasil Memisahkan suami dari istri Kita kesampingan dulu Soal menjadi anggota iblis Orang yang telah berhasil Memisahkan suami dari istri Tertulis dalam hadis tersebut Kita fokus kepada Kata singgah sana iblis Di atas air Atau iblis di atas air Yang tertulis dalam hadis Riwayat muslim 5031 5208 Hadis Ahmad Tirmiji 2173 Dan lain-lainnya Karena Al-Quran yang menulis Bahwa singgah sana Allah SWT Berada di atas air juga Oh lucu ya Dan ayatnya begini Dia lah yang menciptakan Langit dan bumi Dalam enam masa Dan arasnya Tahtanya di atas air Agar dia menguji Siapakah di antara kamu Yang lebih baik Amalnya Jika engkau berkata Kepada penduduk Mekah Sesungguhnya Kamu akan dibangkitkan Setelah mati Niscaya orang kafir itu Akan berkata Ini hanya sihir Yang nyata Surat Hud Ayat 7 Artinya iblis Dan Allah SWT Itu singgah sananya sama Di atas air Lah kok bisa Sedikit kita kaitkan Kasus Pak Rambo Yang diawali dengan kebohongan Ditutupi dengan kebohongan Kebohongan yang lain Pada akhirnya Kebenaran tidak bisa ditutupi Dengan kebohongan Karena Berubah-ubah Ngomongannya Perhatikan Ingat ya Fokus Adalah singgah sana iblis Dan Allah Di atas air Jadi Allah SWT Juga menyesatkan Allah SWT Berfirman Kami mengutus Seorang Rasul pun Hanya Dengan bahasa kaumnya Agar dia dapat Memberi penjelasan kepada mereka Maka Allah menyesatkan Siapa yang dikehendakinya Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya Ibrahim Surat Ibrahim Surat 14 Ayat 4 Jadi iblis juga Menyesatkan Allah SWT Berfirman Demikian Firman Allah SWT Ia iblis berkata Tuhanku Oleh karena engkau telah memutuskan Bahwa aku sesat Aku pasti akan jadikan Terasa indah Kejahatan itu Bagi mereka di bumi Dan aku akan menyesatkan Mereka semua Jadi Allah menyesatkan Iblis juga menyesatkan Tahtanya di atas air Iblis juga tahtanya di atas air Apa sama ya Kira-kiranya Allah tidak menyesatkan Di ayat yang lain Misalnya di surat Taubah Ayat 115 Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan Suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk Sehingga Sehingga dapat dijelaskan kepada mereka Apa yang harus mereka jauhi Sesungguhnya Allah mengatuhi Segala sesuatu Jadi satu ayat katanya Allah tidak akan menyesatkan Suatu kaum setelah mendapat petunjuk Tetapi saya Empat puluh tahun hidup di dalam Islam Oh kok saya dibiarkan oleh Allah Untuk disesatkan Jadi nanti saya akan Nagih janji Allah Kan kamu yang menyesatkan saya Saya akan bilang begitu sama Allah Nanti di hari kiamat Ini antara dua Dalam hadis riwayat Ahmad 13.858 Ditulis yang paling rendah Sehingga sananya adalah Jin, Iblis Yang melakukan kejahatan paling besar Tetapi Dalam riwayat Ahmad 14.027 Yang paling tinggi kedudukan Dan sehingga sananya adalah Yang paling besar kejahatannya Ini print plan Bang Mamat itu Di dalam menjelaskan Sudara Iblis meletakkan istananya di atas air Kemudian memutus pasukannya Sehingga sana yang paling rendah Dihuni oleh yang paling besar kejahatannya Iblis mendatangi satu persatu anggotanya Ada yang menjawab Saya telah melakukan ini Dan itu Lalu dijawab begini sama Gusti Mamat Kamu belum berbuat apa-apa Kemudian yang mendatangi yang lain Berkata saya tidak meninggalkan dia Sampai saya bisa memisahkan dia dengan istrinya Bang Mamat berkata sedemikian rupa Dan ternyata Mamat berhasil memisahkan Suami istri menantunya dikawini oleh dia Bertentangan tidak ide ajaran Membagongkan Jadi Ada dua hal Bahwa Allah itu Istana di atas air Iblis juga di atas air Kemudian Allah menyesatkan Iblis juga sama-sama menyesatkan Apakah Allah dengan Iblis itu berteman Saya tidak bisa menjawab Yang jelas Siapapun yang berani untuk menjawab ini Saya persilahkan Karena kebingungan-kebingungan inilah Akhirnya membuat saya mundur Dari agama itu Karena agama tersebut Menyusahkan saya Karena siapapun yang berada di agama itu Tidak mungkin dia bisa Mengikuti ajarannya Terutama Sholat lima waktu Si Deddy Korbuzer Bisa tidak dia sholat? Mengerti tidak dia bacaannya? Dia Segala Berani mengikuti Jengking-jengking lima kali sehari Hebat kalau dia bisa melakukannya Apalagi mengerti artinya Wah tidak mungkin Dan mungkin Hehehe Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati